Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai datang di channel saya Terima kasih sudah mengklik video ini Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya Oke kali ini saya akan membuat tutorial menggambar AutoCAD ya, 3 dimensi Atas permintaan dari teman kita Bang Ilham Maulana Bang Ilham Maulana Mau-mau minta tolong untuk membuat Tutorial gambar-menggambar Pipa melengkar untuk Tanki kondensor ya Sebenarnya saya belum pernah membuat tanki ini Cuman Setelah saya browsing Ternyata hampir mirip dengan Hampir mirip dengan Tanki Caket tank ya Cuman kalau caket tank ada 2 selimut Luar dan dalam ini Kemudian pipa ini Di alir steam Cuman kalau kondensor yang saya baca Memang fungsinya untuk kondensor ya Cuman Kalau yang diminta Bang Ilham Maulana Sepertinya untuk limpah plastik Jadi ini nanti dilewati uap Dari hasil pemanasan plastik Oke langsung aja kita mulai Tutorialnya Saya sudah menggambar ini Menggambar tanki dan pipanya Semoga ini sudah Sesuai dengan permintaan Bang Ilham Maulana Saya copy dulu untuk Tanki ini Copy Oke ini saya ambil 2 ini ya Kenapa saya pakai ini dulu Karena Kalau kita tidak pakai ini dulu Nanti saya akan jelaskan Jadi ini saya akan meng-copy 2 ya Karena Kalau saya tidak meng-copy ini Karena saya maunya ini lurus ya Lurus seperti ini Otomatis Nanti heliknya Harus ada perbedaan Waktu start dan akhirnya Oke ini saya copy lagi 2 Copy Oke Yang pertama ini Saya akan langsung Untuk yang ini dulu ya Tapi nanti ulirnya saya jarangkan Karena kalau Seperti banyak seperti ini Loadingnya agak lama ya Cara mengembarnya kita harus menyiapkan Untuk jalurnya ya Karena nanti kita akan menggunakan Perintah Sweep ini Pakai Ulir Helik ya Drop Helik Kemudian Kita disuruh memilih Specify Center Point of Base Berarti kita disuruh Berarti kita disuruh Memilih Titik Centernya Titik Center pusatnya ya Base nya ya Base nya Helik itu untuk pertamanya Untuk yang bawah dulu Saya pilih Center nya Dari Tengki ini Kemudian Kita disuruh Mengisi Diameter nya Sebenarnya default nya Dia ada radius ya Tapi saya lebih suka pakai Diameter Diameter Kemudian Diameter Tengki ini adalah Satu meter Bukan satu meter Lapan ratus Ya Lapan Lapan 0,8 meter Ya Jadi Karena pipa Yang saya gunakan Adalah satu in Saya kurangi Lapan ratus Saya kurangi Sekitar 34 Ya 34 Kemilih Untuk diameter pipa Berarti saya kurangi Anggap aja Delapan puluh Delapan puluh Berarti Enam ratus Dua puluh Sebentar 800 Kita kurangi Delapan puluh 720 Ya Untuk diameternya 720 Kalau Delapan puluh Berarti Sekitar Empat puluh Terlalu Mepet Enggak Enggak Apa-apa Kemudian Diamet Radius Atasnya Karena tadi Radiusnya Dia Defaultnya Langsung 360 Ya Jadi Saya Samakan Enter Kemudian Kemudian Kita disuruh Mengisi Tingginya Helix Kalau ini 900 Saya kurangi 100 800 Bukan Ini Tingginya Adalah 1 meter Saya isi 900 Aja Oke Helixnya Ini sedikit Kita bisa edit Cepatnya Nah ini Ternya Ada 3 kali putaran Ini saya buat 3 kali putaran 3 kali aja Untuk yang ini Nanti saya Sesuaikan gambar ini Jadi lebih banyak Ini hanya contoh Supaya nanti Saya buat Karena Kalau saya pakai Dengan cara ini Dengan ulir yang banyak Agak berat Oke Saya ulangi Saya pakai Bipa Diameternya 34 Yang untuk kali ini Ini adalah Saya Contoh aja Dari saya Hanya pakai Satu ya 34 Oh ini Radius ya Diameter 34 Oke Kemudian Kita Sweep Ini Kesini Oh iya Ini saya Copy Dua dulu Karena saya Menjelaskan Dua Poin ya Untuk Membuat Sweepnya ini Sebentar ini Harusnya saya Copy juga Copy Oke Ini kita Sweep Yang pertama Ini Sweep Select 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 object To sweep Ini saya Select dulu Kemudian Enter Kemudian Select Sweep Path Berarti saya harus Memilih Jalur untuk Sweepnya Saya membuat Jalurnya tadi Dengan Helix ini Kemudian Saya Klik Masih Loading Nah ini Dia ini Otomatisnya Adalah Alignment Dan dia Perspendicular Saya akan Jelaskan Lagi Maksud Dari Perspendicular Oke Kalau kita Mau Tidak Langsung Klik Kita Bisa Langsung Karena Kita Terkadang Butuh Pilihannya Jadi Saya Sweep Sweep Object Enter Kita Alignment Lurus Kemudian Ini Ada Pilihan Ini Yang Saya Maksud Dengan Perspendicular Atau Tidak Perspendicular Itu Berarti Dia Tegak Lurus Dengan Centernya Jadi Ketika Sweep Kita Potong Potong Bendanya Bulat Jadi Dia Mengikuti Perspendicular Tegak Lurus Dengan Centernya Terus Oke Ini Yang Pertama Saya Pilih Yes Kemudian Saya Rapi Path Saya Klik Ini 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 Sama Dengan Yang Tadi Tapi Kalau Yang Ini Kita Coba Sebenarnya Seharusnya Saya Luruskan Disini Dulu Lingkaran Ini Saya Coba Dulu Ini Apakah Kalau Saya Sweep Tidak Perspendicular Dia Akan Hasilnya Tetap Lurus Sepertinya Tidak Karena Posisi Ini Saya Miringkan Dan Saya Tidak Pilih Perspendicular Nanti Sweep Dia Bentuknya Oval Ini Saya Coba Dulu Bukan Sweep 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 Select Object Alignment No Path Nah Ini Seperti Ini Kalau Tidak Perspendicular Posisinya Seperti Ini Dia Sweep Cuma Mengikuti Posisi Dari Lingkaran Tadi Jadi Dia Tidak Degak Lurus Seperti Dilihat Ya Tapi Default Ketika Saya Tidak Memilih Dia Langsung Perspendicular Tapi Kalau Kita Bekerja Harusnya Perspendicular Ini Yang Kita Pilih Tapi Terkadang Kebutuhan Juga Kalau Kita Membuat Screw Atau Apa Kita Yang Tidak Perspendicular Ini Saya Jelaskan Oke Kemudian Kenapa Saya Menyiapkan Ini Dua Dulu Ini Sebenarnya Untuk Mempermudah Saya Undo Dulu Aja Saya Tadi Lupa Belum Saya Copy Lagi Oke Yang Ini Saya Delete Ini Adalah Titiknya Titik Utama Ya Kalau Ini Saya Kasih Ini Saya Rotate Dulu Aja Sebentar Nah Ini Ini Saya Rotate Rotate Posisi Di Setter Sini Saya Pakai Refer Aja Karena Tidak Terlihat Ujung Nya Posisi Posisi Titik Ini Dengan Titik Ini Ketika Saya Tempel Dengan Ini Copy WD Center Kemudian Oke Itu Copy Copy Center Enter Oke Tampak Atas Nah Ini Posisinya Tidak Sejajar Ya Karena Memang Ulirnya Helix Ini Dia Tegak Lurus Karena Dia Pas Sekali Ya Tiga Kali Putaran Jadi Satu Dua Tiga Nanti Ketemunya Disini Lagi Oke Saya Del Kemudian Eh Bukan Saya Del Nanti Kita Pakai Contoh Lagi Des Kita Pilih Isometrik Lagi Kemudian Saya Akan Membanyak Disini Dengan Ulir Yang Agak Banyak Seperti Ini Tapi Mengikuti Titik Ini Sebenarnya Untuk Oh Ya Ini Saya Copy Dulu Ya Ini Saya Sweep Ini Ke Jalunya Ini Ini Sudah Jadi Kenapa Saya Mau Mengasih Ukuran Nanti Karena Ini Saya Adel Aja Ya Sebenarnya Kalau kita Sudah Meluruhkan Posisi Yang Seperti Ini Sudah Saya Luruskan Kalau Tanpa Atas Nah Ini Sudah Lurus Tapi Posisi Ujung Dari Swapenya Adalah Berbeda Tidak Lurus Sebenarnya Kita Kita Bisa Juga Me Edit Dengan Cara Pencet Control Klik Kemudian Ini Kita Geser Nah Seperti Ini Bisa Tergantung Komputer Ya Seperti Komputernya Dia Akan Lebih Mudah Gumpama Ini Sudah Kita Luruskan Otomatis Ini Kan Tembus Kesana Kita Pendekkan Kesini Dengan Cara Tadi Control Kita Geser Ini Akan Lebih Mudah Memang Kita Tidak Penuh Menghitung Tetapi Prosesnya Berat Kalau Kita Pakainya Ulirnya Banyak Ini Karena Saya Sudah Mencoba Karena Komputernya Komputer Saya Lama Jadi Tidak Agak Berat Terus Ini Apa Namanya Ini Kalau Kita Ulirnya Banyak Untuk Menggeser Tadi Akan Sangat Berat Ini Karena Ulirnya Sedikit Jadi Saya Komputer Saya Lebih Cepat Loadingnya Karena Kemarin Untuk Menarik Ini Saya Loadingnya Agak Lama Dan Sering Ngeheng Jadi Saya Pakai Cara Yang Kedua Yaitu Apa Namanya Swapenya Yang Saya Edit Dulu Jalur Swapenya Oke Kita Pakai Yang Tapi Ini Tergantung Komputer Teman 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 Bagus Ya Bisa Kita Edit Seperti Itu Oke Saya Pilih Center Nya Dulu Oh Iya Ini Saya Mepetkan Kebawah Aja Supaya Lebih Mudah Front Berarti Left Aja Ini Left Ini Saya Mau Pepetkan Kebawah Dulu Supaya Lebih Mudah Ini Harusnya Saya Naikkan Berapa Ini Kalau 50 Ini Pas Ya Subway Kemudian Saya Mau Membuat Ulernya Throw Ini Helic Kemudian Saya Pilih Center Oke Oh Ya Ini UCS Berarti Kalau Tidak Sejajat Dengan Ini Kita Lihat Egy Posisi Berdiri Bahkan Lingkaran Ini Dia Berdiri Bisa Pakai UCS Tapi Kalau Saya Lebih Suka Pake Ini Lihat Atas Dulu Top Habis Itu Karena Permukaan Yang Kita Hitinan Dari Tanpa Atas Kemudian Syometrik Lagi UCS Sudah Berubah Atau Pakai UCS Biasa Juga Bisa Oke Sekarang Saya Pakai Helix Kemudian Pilih Center Center Kemudian Diameter Saya Tidak Mau Menghitung Diameter Karena Saya Mau Pakai Acuan Ini Klik Kemudian Atasnya Saya Samakan Hasilnya Koma Enter Kemudian Saya Mau Mengasih Tidak Langsung Saya Klik Tingginya Tetapi Saya Mau Isi Turn High Berarti Satu Kali Putarannya Jaraknya Berapa Saya Isi Turn High Karena Ini 34 Diameter Pipanya Saya Kalikan 2 Jaraknya Tadi 2 Kali 2 Kali Pipa Jadi Dia Tidak Menempel Berarti Sekitar 68 68 Oke Enter Kemudian Kita Disuluh Isi Turn H Kita Isi 900 Oke Kita Cek Oke 900 Posisinya Dia Tidak Sejajar So West Oke Posisi Startnya Disini 900 Posisi Disini Dan Turn Dia Koma Saya Isi Supaya Genap 12 Dulu Dan Ternyata Titiknya Tidak Pas Di Posisi Kalau Tanpa Atas Ya Sebentar Saya Pakai Isi Isometer Dulu Oke Saya Seperti 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 Nanti Saya Akan Kasih Tahu Cara Menghitung Ya Oke Sekarang Titiknya Ini Disini Sedangkan Seharusnya Di Titik Sini Ya Oke Saya Tampak Atas Lagi Saya Mau Membuat Sudut Menghitung Sudut Sudut Endpoint Mana Ini Endpoint Oke Kemudian Kita Pilih Center Point Nah Kemudian Kita Isi Titiknya Di Lurusnya Sini Oke Kita Ukur Sudutnya Ini Annotation Kita Isi Sudut Kita Buka Sekalanya Sampai Yang Tinggi Ya Ini 4 Derajat Tapi Saya Mau Keluarkan Presisinya Semua Dimension Style Bukan Presision Nah Ini Berarti 4,27 Oke Berarti Turnnya Ini Kan 12 Dia Kepanjangan Berarti Saya Harus Pakai Rumus Pakai Kalkulator Ini Aja Jadi Enggak Usah Mengitung Di Luar Kalkulator Sini Berarti 12 Saya Kurangi Ini 4 Derajat Ini Berarti Saya Dalam Kurung 4 4,272396 4,272396 Kita Bagi 360 Karena Kita Mengambil Persentase Dari Satu Putarannya Ya Karena Ini Saya 4 derajat Ini Kan Dari 360 Jadi Saya 4, Ini Saya Bagi 360 Jadi Pengurangan Ini Angka Desimal Keluar Dari Apa Karena Ini Barang Melingkar Jadi 360 Derajat Oke Ini Saya Apply Berarti Turnnya Harusnya 11,981 Kita Cek Apakah Sudah Lurus Sebenarnya Cara Ini Enggak Perlu Kalau Komputer Kita Komputer Yang Cepat Komputernya Ini Pas Sekali Di Garis Lurus Yang Kita Buat Tadi Dari Santar Kesini Ini Sudah Lurus Nanti Ketika Kita Swipe Dia Akan Lurus Disini Oh Harusnya Saya Putar Disini Berarti Bukan 4 derajat Tadi Ini Maaf Ini Saya Saya Salah Harusnya Pusinnya Disini Oke Ini Kita Tidak Luruskan Tetapi Harusnya Dari Sini Kesini Oke Saya Buat Garis Lagi Dari Sini Ke Senter Sini Senter Harusnya Disini Memang Ya Kita Enter Harusnya Dua Kali Tadi Dua Kali Sudut Tadi Ini Saya Isi Presis Presisinya Presisinya Saya Keluarkan Semua Nah Ini Kemudian Tonnya Saya Rubah Dengan Pencet Kalkulator Yang Ini Tadi Ada Seperti Ini Berarti Saya Hitung Lagi 12 Saya Kurangi Dalam Kurung 8 8 5 4 4 7 9 1 8 5 5 5 4 7 9 1 8 5 5 5 5 5 4 5 4 5 7 9 1 BQ 360 Oke kita cek lagi 8,5 4 7 9 1 Comper 30 Oke Apply Oke kita coba cek Southways Nah disini kita cek Oh ya ini sudah lurus ya Ini kalau kita Kasih Garis bantu Kita kasih Warna merah Coba Apakah Sudah lurus Dengan pipanya Nah ini sudah lurus ya Sudah lurus sekali Ya Walaupun ada sedikit ya Ini mungkin karena Komanya ya Karena semakin Banyak Digit Belakang koma Semakin detail Makin teliti ya Oke Sekarang kita buat pipanya Ini sudah Pas di ujung sini Ini juga pas di ujung sini Ya saya pakai Dari bawah aja Southwest Berarti Southeast Oke Southeast ini Kita bikin Langsung aja Circle Oh ini UCS nya ya Dan ini juga Tidak terlalu Di center Ya posisinya Mungkin Piece radius nya Saya mau isi 340 340 Top radius nya juga 340 Supaya Bulat aja Ini agak miring Sedikit Gak apa-apa Kalau teman-teman Mau membuat Lebih detail Ini jaraknya Kita Hitung aja Mungkin kemarin Saya naruhnya Tidak terlalu Ini Tapi sudah terlalu Sudah terlanjur Saya copy Seperti ini ya Jadi Mungkin teman-teman Harus persiapkan Posisinya ini Jangan sampai koma Oke Kita bikin circle Oh ini UCS nya ya Oke Yang tadi saya Cara dengan Tambah atas Baru saya Isometric lagi Ini saya pakai Contoh yang UCS UCS Oke Saya dari sini Ke Sebentar UCS Pakai acuan ini aja Center Kemudian IC nya Saya arahkan ke Kuatran aja Kemudian Tanpa atas Nanti disini Berarti Y nya Kesini ya Oke Ini IC nya Sudah sesuai Bulan baru Kita buat Circle nya Circle Center disini Kemudian Center lagi Disini Kenapa saya Buat dua ya Karena ini Ada dua Lingkaran Saya lebih suka Meng Substract nya Setelah saya Swipe Karena kalau ini Sudah Saya Substract dulu Dalam bentuk Union Bukan union Region Agak lama juga Loading Waktu Swipe ya Jadi ini Saya Swipe Posisi Masih Untuk lingkaran Ini ya Sebentar Saya tadi Sudah Block dulu Ya Satu Dua Swipe Kemudian Alignment Perpendicular Yes Saya Pilih Path nya Loading Sedikit Sudah jadi Ini agak Miring sedikit Terlihat Mungkin tadi Saya Naruh Ini Tidak Sesuai Tapi Nanti Kita Bisa Geser Kita Tambah Atas Ini Yang Saya Buat Pertama Kali Saya Dell Dulu Supaya Tidak Terlalu Banyak Kamarnya Ini Juga Saya Dell Oke Sekalau Kita Tampakkan Realistik Nah Ini Posisinya Memang Agak Mering Tapi Ini Cukup Untuk Pengelasan Ya Karena Ini Kenapa Ini Agak Beda Miring Sini Ini Alasannya Adalah Perspendicular Tadi Ya Kalau Yang Pipa Ini Dia Sudutnya Kesini Jadi Miring Ya Tadi Berapa Derajat Kita Ambil Dari Senter Sekitar Empat Derajat Tetapi Yang Ini Lurus Dengan Tidak Lurus Dengan Untuk Elbon Ini Tidak Perspendicular Dengan Senternya Oke Kita Nanti Saya Copy Ini Agak Berat Ini Sudah Lurus Dan Posisi Berhentinya Sudah Pas Langsung Sudah Pas Langsung Nanti Kita Bisa Keser Sedikit Sedikit Kalau Memang Perlu Tapi Ini Sebenarnya Kalau Kerja Ini Sudah Bisa Nantikan Ada Membuat Jumper Untuk Pengelasan Juga Tambah Atas Sudah Bagus Terus Saya Akan Menjelaskan Posisi Yang Tadi Kenapa Ini Tidak Lurus Dengan Ini Tapi Ini Saya Pindah C Karena Berat Saya Ambil Satu Aja Copy Kemudian Yang Satunya Adalah Dengan Pipanya Ini Saya Bedakan Aja Biar Selecting Lebih Mudah Sampai Atas Oke Ini Saya Mau Membuat Garis Bantu Dari Sini Kesini Nah Kita Lihat Senternya Adalah Posisi Disini Jadi Dia Tidak Sejajar Dengan Senternya Jadi Dia Tidak Perspendicular Jadi Kalau Kita Bayangkan Untuk Garis Yang Perspendicular Line Enter Kita Senterkan Dulu Dengan Senter Sini Harusnya Lurusnya Seperti Ini Kita Coba Untuk Yang Pipanya Center Ini Agak Berat Hanya Untuk Men Select Ini Agak Berat Angkap Aja Disini Kemudian Kita Pilih Senternya Oke Kita Lihat Tampak Atas Nah Dia Posisinya Miring Seperti Ini Sama Dengan Yang Ini Coba Kita Copy Clone S Control C Center Nah Ini Kita Saya Senterkan Sini Posisinya Lurus Sudah Ya Ya Beda Sedikit Mungkin Perbedaan Komanya Jadi Kenapa Perspendicular Ada Seperti Itu Kemudian Ini Tadi Saya Dua Pipa Dua Dua Pipa Dua Objek Kali Saya Copy Saya Tampak Luar Kemudian Saya Pakai Seedit Aja Agak Ringan Ya Daripada Pakai Realistik Disini Masih Buntu Ya Jadi Saya Akan Substract Pipa Yang Luar Dengan Pipa Kecil Yang Dalam Supaya Dia Jadi Seperti Pipa Berlubang Saya Tunggu Dulu Masih Proses Terima kasih jika memang kulitnya banyak ya jadi agak loadingnya agak lama dan ini tergantung komputernya juga karena komputer saya ini baru i5 ya prosesor i5 walaupun memorinya sudah saya agak tinggikan jadi 16GB ya tapi masih agak lemot karena ini juga recording juga ya ini ada sudah berlubang ya dan yang ini tadi belum saya substrat saya rasa tidak saya substrat juga ya mungkin teman-teman sudah paham maksud saya kenapa saya membuat dua objek lagi OD diameter luar dan diameter dalamnya supaya menjadi pipa ya oke atau ini saya geser aja ada ini juga kita substrat aja lah supaya bagus ya saya substrat dulu oke sudah bagus kita view shade ini tadi masih nempel di bawah ya front ini masih nempel di bawah ini saya naikkan dulu 50 oke ini sudah bagus ya mungkin kalau kita kerja posisinya tidak mungkin seperti ini ya karena kita butuh support-support yang nempel di bodi kalau kita membuat jaket tank harusnya ada dua sel ya jadi dinding luar dan dinding dalam kalau kondensat ini juga saya tidak perlu tahu prosesnya ya tanknya bagaimana apakah dia juga dua sel karena ini fungsi dari kondensat jadi kalau saya membayangkan kondensat seperti AC itu ya disini nanti ada asapnya plastiknya kemudian dia kondensat apakah disini dimasukkan air atau enggak di tanki ini dia kondensat akhirnya cairannya akan keluar dan masuk ke tanki yang lain cuma prosesnya saya kurang tahu ya jadi saya hanya membuat tutorial untuk membuat gambarnya teman kita bang ilham maulana mungkin lebih tahu prosesnya cuma cara menggambar ini mungkin belum bisa cara saya rasa sudah saya harap sudah cukup membantu untuk bang ilham maulana cara membuatnya ini tinggal kasih flank ya kasih flank sudah selesai dan tank ini saya asal aja membuatnya di metal 800 kalau nggak salah ya saya rasa sudah cukup ya terima kasih Oh ya tadi caranya ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa memilih salah satunya mungkin tidak perlu merubah swipe apa helixnya dulu kalau komputernya kuat nggak masalah tinggal pencet kontrol permukaan kita dorong kita tempel ke permukaan ini sudah selesai tapi karena komputer saya tidak kuat saya dengan cara mengubah turnnya dari eh turnnya dari helixnya ya ini kalau ini kita kita klik kemudian turnnya kita bulatkan harusnya ujung sini dan ujung sini lurus tapi sedangkan ini tidak lurus jadi saya kurangi dengan sudut yang tadi kisah rasa sudah cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati